Pemirsa gempa kuat dengan Magnitudo 6,2 di Majene, Provinsi Sulawesi Barat pada Jumat Dinihari 15 Januari juga dirasakan di Kabupaten Mamuju. Sebanyak 40 warga Bali di Mamuju turut menjadi korban. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah warga mengalami luka ringan, serta bangunan rumah dan sanggah warga mengalami rusak berat hingga hancur. Ketua PHDI Kabupaten Mamuju, Wayan Buje mengatakan, saat ini sejumlah warga yang menjadi korban telah mengungsi di Pusat Posko Umat Hindu di Pura Agung, Setana Dewata. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Majene menginformasikan gempa kuat dirasakan warga selama 5 hingga 7 detik. Berdasarkan analisis peta guncangan BMKG yang diukur dengan skala MMI atau Modified Mercurial Intensity, gempa M6,2 ini memicu kekuatan guncangan 4, VMMI di Majene, 3 MMI di Palu, Sulawesi Tengah, dan 2 MMI di Makassar, Sulawesi Selatan. Terkait gempa M6,2 ini, BMKG mengeluarkan parameter gempa terjadi pada pukul 1.28 WIB yang berpusat di 6 km timur laut Majene dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan pemodelan BMKG, gempa tidak memicu terjadinya tsunami.